Intro Hai semuanya Hari ini kita udah kedatangan Oke welcome to YDM Media Selamat buat rilisnya album terbaru kalian Pikiran dan perjalanan Prosesnya album Typhoon rilis 2015 Oktober Terus kemarin kalo pikiran 8 Maret 2019 3 setengah tahun lah hampir Hampir 3 setengah tahun Beberapa lagu kayak Samara aja udah rencana masuk album Typhoon tadinya Cuma ternyata pas didengar-engar kayaknya kurang cocok Terus ternyata cocok di album 2 Jadi pengerjaan lagunya udah mulai tulis dari 2016, dari 2017 Masa Mesias-Mesias itu sebetulnya tentang kayak Sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi juru selamat Buat orang lain dengan kepentingannya masing-masing ya Dan tidak jarang juga si juru selamat palsu ini Punya agenda-agenda yang menistakan golongan lain Menistakan paham-paham lain Dan itu coba kami rangkum dalam masa Mesias-Mesias ini Dimana sebenernya kita tuh sebetulnya gak butuh juru selamat Mungkin juru selamatnya adalah kita sendiri Yang harus menyelamatkan diri kita sendiri Jadi ya ini tentang potret apa yang terjadi di hari inilah Dimana kayak orang berbondong-bondong dipisah-pisahkan Lalu diadu domba lewat paham-paham yang sengaja dibuat bertentangan Secara garis besarnya, pikiran yang ada perjalanan ini adalah sebuah dokumentasi musikal baraswara Selama hampir dari 2015 sampai sekarang ya gitu ya Dan apa yang kami tulis disini dan apa yang kami rekam juga ini sebuah Apa ya kayak potret pembelajaran lah Jadi apa yang meng-influence kami secara musikal Dan bagaimana cara kami bikin lagu bareng-bareng Terus juga dari tema liriknya juga Terus juga jadi dari apa sih yang kita pengen di album kedua ini gitu Dan apa yang udah kita serap lalu coba kami realisasikan disini gitu di album ini Jadi ini kayak dokumentasi terhadap baraswara sendiri juga secara musikal Alhamdulillahnya sih untuk khususnya para pendengar badai Mayoritas yang kami terima memang positif Mereka sangat bersemangat sekali gitu Terus juga ada komentar-komentar yang bikin terharu juga sih gitu Yang entah itu membuat jadi semangat lah gitu Atau bahkan mungkin terinspirasi gitu Misalnya pas dengerin lagu Tirai Cahaya gitu Yang kami rasakan ternyata Oh ternyata ditulisannya mereka juga merasakan hal yang sama gitu Di luar itu Ya kami dapet banyak kejutan juga lah dari mereka Alhamdulillah Kalau saya pancarona haluan Tirai Cahaya Gak boleh? Satu aja Gak bisa gue kalau satu Sekarang aja Haluan haluan Gak gak Tirai Cahaya Gak gak Pancarona Kalau saat ini lagi haluan Karena belakangan bawain live nya jadi lebih seru haluan Sebelumnya pas pertama-pertama bukan itu Kalau aku secara lirik Karena aku concern banget sama kesehatan mental manusia Aku suka banget seribu racun Tapi kalau secara musik haluan Saat ini lagi suka pancarona Gak tau lagi kangen anak aja sih Asik Tirai Cahaya aja deh Pas pertama kali main Kan udah dimainin di panggung-panggung sebelumnya Terus pas pertama kali mainin di We The Fest waktu itu Gak tau kenapa Kayak terharu aja Padahal penonton juga pada belum tau Cuma kan karena Kami bernama yang bekerjain bareng Terus pas pertama kali dimainin kayak wuh Asoy lah atmosfernya pas dibawain Pikiran berjalanan sih Ganti Ganti Gapapa Gapapa Buat-buat disini ganti Ya karena emang nginget-nginget pas live gitu Enak sih kayak groove nya enak dan Simply enak Itu waktu momen gue di drop out dari kampus sih Emang gue di drop out dari kampus Dan itu akhirnya menjadi sebuah apa ya Akhirnya menjadi titik balik dimana gue kayak Menasbihkan diri gue sebagai musisi Oke ini gue harus main musik Ini doang yang gue bisa Dan gue harus jadi yang paling baik dari buat diri gue disini gitu Dan mungkin kalo gue gak di drop out dari kampus Gue gak tau misalnya jadi orang yang kerja dimana kali ya gitu Ibaratnya jadi punya fighting spirit yang lebih tinggi Untuk mencapai apa yang gue pengen gitu Gue pas SD cita-cita jadi pemain bola Dan gue maniak banget Apal semua player Yang arti maksudnya pemain bolanya Club-club Eto'o Alan Shearer Terus sampe suatu ketika gue masuk sekolah bola Kelas 6 apa kelas 5 SD Pas gue masuk Itu kayak lingkungan baru Mas masih bocah kan Kayak pas masuk lingkungan baru gue kayak Kok vibe nya gue gak dapet gitu Gatau kayak temennya kayak gak nganggep gue mungkin skill nya cupu kali Maksudnya pas disitu kayak Aduh ini cita-cita gue pemain bola Cuma kok gue kayaknya ternyata gak disini ya gitu Gatau itu pukulan tapi kayak pas masih bocah itu gue keinget banget lah Gue kayak gak dapet vibe di lingkungannya dan segala macem Akhirnya coret lah itu cita-cita Sampai tiba-tiba ya kelas 3 SMP ketemu si gitar lah Cuma secara natural jalan terus Terus gue traceback Oh untung juga ya gue gak jalanin di bola atau apa Bisa kesini kayak gitu Harli Hampir sama sih kayaknya hampir semua musisi Kalo gue waktu lulus kuliah Waktu itu udah sekolah jauh-jauh tinggi Dapet beasiswa tawaran kerja dimana-mana Cieh sombong gue Habis itu gue bimbang nih yang mau Kok tiba-tiba hati gue pengen-main musik gitu Tapi gue harus kerja gitu Biasalah terus gue ketemu profesor gue namanya Joseph Rogler Seorang musikolog Si pak profesornya bilang gini Apa Kamu mau jadi mayoritas atau mau jadi minoritas gitu Kalo jadi minoritas tuh Kalo misal semuanya warna merah Kalo kamu biru sendiri Kamu spesial loh gitu Oh iya juga ya pak Namanya juga Anak kuliahan kan pasti waktu itu masih bergejolak Kayak wah gue pengen ini gue pengen ini gitu Akhirnya gue mengikuti kata hati Pulang dihujat keluarga sana sini Sempet dibilang kamu anak mengecewakan gitu Terus Alhamdulillah gue percaya dengan kata hati gue Gue dari nol Terusaha manggung Walau cuma dibayar air putih Box kue gitu Kayak gini gitu Sampai akhirnya Satu dekade kemudian Bisa berada disini Sama temen-temen Barasuara Bisa mencicipi banyak panggung-panggungnya seru Ketemu temen-temen Mungkin itu kali ya Titik turnout dan Sampai titik gue melahirkan anak Itu yang merubah semua hidup gue sih Kalo aku Pukulan sekaligus Perubahan diri tuh Pas aku malah masuk bara sih Karena aku tuh tadinya Orang yang bebas banget Alias suka-suka Terus Dari dulu emang kerja Maksudnya I am my own boss Kalo aku lagi bosan kerja ya Ya aku gak kerja gitu Terus kalo di bara Aku belajar buat kerja sama orang Dan ternyata susah banget Stressful Tapi maksudnya Perubahan bagus buat aku gitu Karena maksudnya aku dididik kesini Untuk tumbuh ya Untuk kayak Get real chill Ini kehidupan nyata tuh kayak gini lah gitu Jadi Ya itulah Pukulan sekaligus perubahan besar buat hidupku Tapi kearah yang bagus Kalo saya Salah satu pukulan yang paling Keras lah gitu Itu saat Ben Affleck udah gak jadi Batman lagi Ya hubungannya Ya berarti memang Apa ya Yang menurut kita sempurna Ya mungkin Belom tentu akan berjalan lancar di kehidupan nyata sih sebenernya Cuman yang penting jangan Jangan menyerah Terus berusaha Kalo gue mungkin yang paling terakhir banget Yang Yang gue ngerasa gue berubah Mungkin 180 derajat Ketika gue punya anak Sebelum itu mungkin gue Ketika gue udah nikah juga Lebih mementingkan kepentingan pribadi Dan yaudah gue sendiri aja Mungkin pada saat itu Suma istri doang Jadi yang gue bener-bener peduliin ya Semua jadwal hidup gue Terserah gue Tapi ketika gue udah punya anak Gak tau kenapa mungkin Pola pikir gue yang sebelumnya itu Bener-bener hilang Tanpa gue suruh hilang Atau gue pengen berubah Atau segala macem Berubah dengan sendirinya Dengan ke arah yang positif Yang tanpa Tanpa pemaksaan Dan tanpa aneh-aneh aja Jadinya gue berubah dengan sendirinya Jangan lupa untuk dengerin lagu Dari album baru Barasuara Pikiran dan perjalanan yang sekarang Sudah bisa didengar di semua portal Streaming favorit kamu Dan juga bisa di download Di iTunes Atau beli fisiknya CD-nya melalui Barasuara Store Itu ada di Instagram kami Terima kasih untuk IDN Sampai jumpa Kami Barasuara Sampai jumpa lagi Hei